Hai ini saya Syamsul Alam dari syamsulalam.net video tutorial Anda mungkin perhatikan bahwa sekarang suaranya lebih berkurang ya boostnya ya Ternyata ada satu trik untuk ngilangin boost Jadi, kalau saya malah curhat Jadi gini, hari ini saya mau ngelengkapin video tutorial saya tentang search engine optimization Tentang cara memastikan situs Anda terindeks oleh Google Jadi, ada yang komplain ke saya, ada yang curhat ke saya Kalau situsnya belum terindeks oleh Google padahal sudah sebulan Jadi, saya bakalan coba jelasin apa aja sih alasan-alasan kenapa kok situs Anda tidak terindeks oleh Google Dan bagaimana kira-kira cara untuk mengatasinya Jadi, kita langsung aja ya Jadi, beberapa hal yang perlu Anda sadari sebelum saya mulai Bicarakan tentang penyebab kenapa kok situs Anda tidak tercrawl dan tidak terindeks oleh Google Adalah bahwa situs baru memang tidak di-crawl sesering situs lama Jadi, misal jika Anda perhatikan Situs Anda mungkin belum terindeks dalam beberapa hari Itu wajar karena situs Anda masih baru Jika Anda misal menulis konten di blog Anda Mungkin konten Anda tidak segera di-crawl oleh Google Dan tidak langsung terindeks oleh Google Tapi butuh waktu satu hari, dua hari Itu wajar, sangat-sangat wajar Karena situs Anda masih baru Google masih dalam tahap perkenalan dengan situs Anda Jadi, ya bersabarlah Itu yang bisa saya sarankan Kemudian, poin kedua adalah bahwa page rank Anda tahu kan, page rank Nanti kalau misal tidak tahu Bakalan saya bikinin video tentang jargon-jargon search engine optimization Jadi, page rank itu merupakan salah satu faktor Seberapa dalam Google mau meng-crawl situs Anda Jadi, situs Anda itu ada tingkat kedalamannya Jadi, misal homepage Halaman depan itu ya Jadi, misal situs saya Siamsulalam.net Itu homepage-nya itu adalah siamsulalam.net itu Ada lagi yang lebih dalam Yaitu siamsulalam.net slash blog Misalnya seperti itu Kemudian, ada lagi yang lebih dalam Yaitu artikel yang ada di dalam blog tersebut Jadi, siamsulalam.net slash Slash itu garis miring ya Siamsulalam.net slash blog Slash artikel keren Misalnya, nah itu artinya Kedalamannya sudah dua Kedalamannya sudah dua Nah, sementara itu Ada lagi yang lebih dalam Jadi, misal saya punya kategori ya Saya misal punya kategori Jadi, misal siamsulalam.net slash blog Slash kategori Slash post keren Nah, itu kedalamannya sudah tiga Dan biasanya Kalau cuma masih sedalam itu Biasanya sih masih terindeks Tapi, ada kalanya bahwa Sedalam itu sudah tidak terindeks gitu Dan mungkin ada beberapa situs Anda Yang mungkin artikelnya Atau postnya Atau halaman-halaman yang Anda perlukan itu Terbenam sangat dalam Sehingga Google Spider-nya Google ya Mengalami kesulitan Untuk meng-crawl situs Anda Sehingga kalau tidak di-crawl Ya, otomatis ya Google tidak tahu Sehingga tidak di-indeks gitu Jadi, caranya untuk Agar spider-nya Google itu Memprioritaskan situs Anda Mau untuk meng-crawl sampai dalam Itu Salah satu faktornya adalah Page rank Jadi, sebenarnya ada beberapa faktor Ya, ada beberapa faktor Tapi Saya kurang begitu tahu ya Saya tidak kerja di Google Tapi Satu hal yang pasti adalah Bahwa page rank itu merupakan Salah satu faktor Seberapa dalam Google Mau meng-crawl situs Anda Dan kemudian Frekuensi crawl Jadi, gini Jadi, Google spider itu Melakukan crawl itu Ada frekuensinya Hal ini disebabkan Karena Google itu Apa? Punya resources yang terbatas Mereka punya Sumber daya yang terbatas Sama seperti kita Mereka bisnis ya Mereka bisnis Mereka menjalankan usaha Mereka ada resource sekian Dan mereka juga pasti Memfokuskan diri pada efisiensi Mereka juga fokus pada penghematan Agar kalau mereka hemat Ya, tentu saja Lebih banyak Lebih Lebih banyak lagi Pendapatan yang mereka dapatkan Jadi, itu salah satu faktornya Jadi Karena Google Karena Google punya resources yang terbatas Dia menetapkan prioritas Terhadap situs-situs Yang perlu di-crawl Dan dia juga Menentukan frekuensi Jadi Misal kalau situs Anda Jarang di-update Katakan di-update sebulan sekali Nah Google itu Sejak awal mencari tahu hal ini Kemudian Menyesuaikan dengan frekuensi Frekuensi dari situs Anda di-update Jadi Katakan kalau Situs Anda di-update sebulan sekali Maka crawl akan membuat Peraturan ya Bakalan membuat Apa ya istilahnya Dia bakalan Spidernya Juga bakalan mengunjungi situs Anda sebulan sekali Nah jadi Kalau misal situs Anda di-update seminggu sekali Maka juga Apa Spidernya Spidernya Google Yang bagian nge-crawl Juga bakalan menyesuaikan diri Dan Bakalan mengunjungi situs Anda seminggu sekali Jadi Jika Anda ingin Situs Anda lebih sering di-crawl Tentu saja Anda harus Mulai Mempersering Update situs Anda Memang Ada kalanya Anda sering update Tapi Frekuensi crawl Anda tidak berubah Tapi ya Ini salah satu usaha yang bisa Anda lakukan Untuk mempersering Frekuensi crawl dari situs Anda Dan Hal yang terakhir yang perlu Anda sadari adalah Bahwa Google tidak suka dengan situs yang punya banyak masalah Jadi Google tidak suka Ada situs yang broken link Jadi jika misal Situs Anda punya beberapa broken link Pastikan Situs Anda Pastikan Anda hapus link-link tersebut Pastikan Anda benahi link tersebut Pastikan tidak ada link di situs Anda yang mengalami broken link Kemudian Kemudian Juga Ada kalanya Sitemap Anda Sitemap dari situs Anda Karena suatu alasan tidak terupdate Jadi Jika misal situs Sitemap Anda tidak terupdate Dan Misal Di sitemap Anda masih ada link-link Atau URL-URL Yang mengarah ke halaman Yang 404 not found Maka ya Google juga Tidak bakalan Mengcrawl ulang situs Anda Jadi Anda harus pastikan bahwa Sitemap Anda selalu terupdate Nanti bakalan saya kasih solusi di belakang Kemudian Kemudian juga Google itu tidak suka Situs dengan konten dan kode Yang tak tertulis dengan baik Jadi Ini mempengaruhi kinerja situs Anda Jadi situs yang lamban Itu Lebih tidak diprioritaskan oleh Google Google lebih memprioritaskan Untuk mengcrawl dan mengindeks Situs-situs dengan Apa ya istilahnya Situs-situs dengan Performa yang bagus Situs-situs yang cepat untuk di load Jadi jika Situs Anda lambat untuk di load Gambarnya misal banyak Atau misal kodenya Ditulis secara berantakan Tidak ditulis dengan rapi Kemudian Apa Punya masalah dengan Validasi HTML Dan hal-hal lain Seperti itu yang saya juga Tidak begitu mengerti Nah Hal itu Juga berpengaruh terhadap Seberapa Sering Google mengcrawl situs Anda Seberapa mau Google mengcrawl situs Anda Dan mungkin Jadi salah satu alasan Kenapa kok Google Tidak mengindeks situs Anda Dan Selanjutnya Saya bakalan jelaskan Beberapa alasan umum Kenapa kok situs Anda itu Tidak terindeks Jadi Ada Jadi ada kalanya Google itu Merasa Menganggap bahwa Situs Anda itu memberikan Value 0 Bagi internet Jadi Google biasanya Mempertimbangkan hal ini Sebagai alasan Sebagai faktor Untuk Mengcrawl Atau mengindeks situs Anda Atau tidak Jadi misal Kalau situs Anda adalah Konten farm Jadi situs Anda Jadi situs Anda Ngescribe dari mana-mana Ngambil konten dari mana-mana Pakai robot Kemudian Situs Anda Misal punya 30.000 post Tapi 30.000 postnya itu Scrap dari mana-mana Bisa jadi Google Menganggap situs Anda Memiliki value Yang sangat Yang sangat sedikit Sehingga memutuskan Untuk Tidak mengcrawl situs Anda Tidak mengindeks Situs Anda Dan bahkan Kalau pun Google mengindeks situs Anda Bisa jadi Google melakukan De-indeks Terhadap situs Anda Jadi Itu tadi salah satunya Ada kalanya juga Situs yang terlalu tipis Jadi misal situs Cuma Ada 3 halaman Ada kalanya Situs-situs seperti itu Juga Dianggap Memberikan Value 0 Bagi Google Sehingga Google memutuskan Untuk tidak mengindeksnya Jadi Pastikan Anda Membuat situs Yang Memberikan value Ada gambar Ada video Ada konten yang informatif Yang bagus Dan Lain-lain Seperti itu Kemudian Poin kedua adalah Situs Anda terlalu berat Bagi Google Yang tadi sudah saya sebutkan Di awal ya Kemudian mungkin Adalah bahwa situs Anda Merupakan situs flash Atau javascript Yang tak bisa dibaca Oleh Google Jadi Ada kalanya Jika Anda Jika Anda Pergi ke Apa Jasa pembuatan Situs Ada kalanya Anda dibuatkan Situs Multimedia Yang wah Tampilannya Bagus sekali Tapi Ternyata dibuat Dengan flash Atau dengan javascript Sehingga Javascript Tidak masalah Javascript Tidak masalah Cuma Kalau konten Anda Ada di dalam javascript Atau di dalam flash Bukan merupakan Text HTML Maka Google Tidak bakalan Bisa membaca Jadi kalau Google tidak bisa membaca Otomatis Tidak bakalan Terindeks Di Keyword Manapun Kemudian Alasan lain adalah Bahwa Page rank Anda Masih Non-available Jadi page rank itu Yang paling jelek Adalah Non-available Itu artinya Google Benci situs Anda Atau mungkin Masih belum kenal Dengan situs Anda Page rank Untuk situs yang sudah dikenal oleh Google Itu page ranknya minimal 0 Jadi Anda Hal yang pertama kali harus Anda usahakan Adalah Anda Upayakan agar situs Anda punya page rank 0 Jadi jangan sampai page rank Anda masih non-available Ada kemungkinan situs Anda nanti tidak terindeks oleh Google Kemudian alasan lain adalah bahwa Tidak ada yang melink ke situs Anda Yang melakukan linkback Melakukan linking ke situs Anda Sehingga Google tidak tahu situs Anda itu ada Dan jika tidak ada yang melink ke situs Anda Google juga bakalan menganggap bahwa situs Anda itu tidak terlalu berharga Sehingga situs lain tidak mau melink ke situs Anda Nanti ada solusinya di belakang Kemudian Poin selanjutnya adalah bahwa situs Anda mungkin dianggap berbahaya bagi Google Jadi Anda mungkin ada kalanya situs Anda misalnya dihack gitu ya Kemudian ada di CCP malware Di CCP Apa ya istilahnya Di CCP virus gitu ya Sehingga situs Anda dianggap berbahaya bagi Google Sehingga tidak diindeks oleh Google Meskipun misalnya diindeks Nanti juga bisa jadi bakalan di deindeks Atau mungkin posisi Anda bakalan diturunkan Dan lain-lain Seperti itu Selanjutnya Ada beberapa penyebab situs Kenapa kok situs Anda tidak terindeks Dan ini adalah alasan-alasan teknis Kenapa kok situs Anda tidak terindeks Anda mungkin perlu konsultasi Dengan Orang yang membuat situs Anda Webmaster dari situs Anda Administrator Pokoknya yang ngurusin situs Anda deh Yang ngerti tentang hal-hal seperti ini Jadi Alasan teknis yang mungkin terjadi adalah Bahwa robot.txt File yang Anda miliki Di situs Anda itu menghalangi Google crawler Untuk mengakses situs Anda Jadi jika robot.txt Menghalangi Ya Google Ya Google bakalan menghormati Permintaan dari robot.txt tersebut Sehingga Dia tidak akan Apa Mengindeks situs Anda Mungkin situs Anda bakalan di-crawl Tapi pasti tidak terindeks Jika robot.txt file Anda Tidak mengizinkan Google Untuk mengindeks situs Anda Kemudian juga Mungkin .htaccess file Anda Menghalangi Google Untuk mengcrawl situs Anda Alasannya kurang lebih sama Dengan yang robot.txt file ini Kemudian Anda mungkin punya MetaTex Ya Yang tidak mengizinkan Google Untuk mengindeks dan memfollow situs Anda Jadi pastikan bahwa di konten Anda itu Tidak ada MetaTex Yang No follow Dan no index Jadi Ini Agak teknis Nanti bakalan saya kasih solusinya di belakang ya Kemudian adalah bahwa Sitemap Anda mungkin Tidak terupdate secara otomatis Karena suatu alasan Yang kita semua tidak tahu ya Kemudian adalah bahwa Anda mungkin memiliki domain Bekas situs spam Jadi Jika misal Anda beli domain Kadang juga Anda harus hati-hati Ada kalanya domain itu Ada yang bekas situs spam ya Jadi Domain-domain dengan Nama-nama yang Keren-keren gitu Ada kalanya Apa itu Bekas dari situs spam Bekas dari situs linkfarm Atau situs contentfarm Yang kemudian Diblacklist oleh Google Sehingga Meskipun Sitemap Anda sudah tersubmit Anda sudah melakukan Linking Anda sudah melakukan Beberapa cara Untuk membuat situs Anda terindeks Tapi situs Anda Masih belum juga terindeks oleh Google Jadi Tapi Ini Kasusnya sangat-sangat kecil sekali Kemungkinannya untuk terjadi Kebanyakan domain Kebanyakan domain ya 99,9% domain adalah aman Kalau menurut saya ya Selama Anda beli yang baru Jadi Misal domain Syamsulalam.net Ya Pasti aja jelas aman Siapa yang mau pakai Domain Syamsulalam.net Ya kan Kemudian untuk di Slide selanjutnya Adalah Cara memastikan Gimana sih Situs Anda terindeks oleh Google Jadi Saran saya yang pertama adalah Untuk memastikan situs Anda terindeks oleh Google Adalah Untuk membuat situs Yang mau dikunjungi oleh orang lain Jadi Google itu cukup pintar Untuk ngerti Bahwa orang itu suka dengan situs Anda Jadi Google itu Menganalisis beberapa data yang ada di situs Anda Mereka juga menganalisis Facebook likes Anda Mereka juga Menganalisis bounce rate Anda Mereka Menganalisis page per visit Anda Visit duration Anda Dan lain-lain Khususnya jika Anda menggunakan Google Analytics Google bakalan tahu Hal tersebut tentang situs Anda Jadi Anda harus pastikan bahwa Bounce rate Anda rendah Page per visit Anda tinggi Visit duration Anda juga tinggi Dan lain-lain Untuk Memberikan Bendera-bendera positif Pada Google Bahwa situs Anda itu berguna Kemudian Anda juga harus Optimasi konten dan kode Dari situs Anda Jadi Ada banyak tim Untuk WordPress Yang gratis di luar sana Tapi Tidak banyak tim Yang ditulis oleh Koder profesional Oleh Apa ya istilahnya Oleh pengembang profesional Sehingga ditulis dengan rapi Ditulis dengan bersih Sehingga kodenya ringan Bisa diakses dengan enak Dan valid Valid Lolos validasi HTML Istilahnya Saya juga kurang begitu ngerti Sebenarnya Jadi Intinya adalah Anda harus pakai Intinya Saran saya adalah Anda sebaiknya pakai tim Yang Yang dibuat oleh perusahaan Yang benar-benar terkenal Membuat tim-tim Bagus yang keren Dan Untuk ini Saya pribadi Menggunakan Who Teams Saya juga pernah menggunakan Tesis Beberapa alternatif lain Adalah Genesis Framework Itu juga bagus Tapi Untuk yang gratisan Yang saya tahu Sementara ini adalah Who Teams Dan saya sangat suka Sekali dengan Yang namanya Who Teams Untuk masalah konten Anda harus pastikan Anda tulis sesuatu yang bagus Pastikan Anda ada gambar Di situs Anda Dan Gambarnya jangan terlalu besar Usahakan Maksimal 20 KB Dalam ukuran Jadi File Size Jadi gambar Anda Maksimal 20 KB Usahakan Ya nggak harus Seperti itu Ya nggak apa-apa Tapi Ya Ya gitulah Usahakan lah Kemudian Hindari Menggunakan flash Yang terlalu berlebih Di situs Anda Jadi Jika Anda Ingin membuat situs Yang tanpa flash Ya gampang aja Gunakan aja WordPress Jadi WordPress itu adalah Content Management System Yang mengizinkan Anda Untuk membuat situs Yang profesional Tanpa flash Jadi Pakai javascript Dikit-dikit Tapi Tidak pakai flash Kecuali jika Anda Tambah flash Kemudian Jika Anda ingin Di crawl Lebih sering Situs Anda Maka Anda Sebaiknya Persering update Situs Anda Kemudian pastikan Google tahu Jadi gimana caranya Biar Google tahu Anda submit RSS feed Anda Jadi misal RSS feed Anda Kan Saya yakin Situs Anda Pasti punya RSS feed Kan RSS feed-nya ini Submit ke Banyak tempat Kemudian Jadi Jika misal Nanti Anda update Update post Anda Maka Anda bakalan Dapat link back Yang pertama Anda bakalan Dapat link back Kemudian Yang kedua Adalah bahwa Google bakalan tahu Kalau situs Anda Itu sering di update Jadi Itu Salah satu caranya Kemudian Saran Selanjutnya Adalah bahwa Anda sebaiknya Membuat link Banyak link Dari sosial media Itu bisa Facebook Twitter Youtube LinkedIn Pinterest Google Plus Gravatar WordPress.com Blogger.com Dan lain-lain Semua Sosial media Web 2.0 Web 2.0 Situs-situs Seperti itu Anda sebaiknya Membuat akun Kemudian Anda perkenalkan Diri saya Hai Nama saya Syamsul Alam Misalnya Saya Suka Membaca Saya suka Bersepeda Jika Anda Ingin tahu Lebih banyak Tentang saya Anda bisa temui Saya Di situs Saya ini Syamsulalam.net Seperti itu Jadi Itu adalah Salah satu Cara Yang saya Lakukan untuk Membikin Untuk Mendapatkan link Dari situs-situs besar Facebook, Twitter, Youtube, LinkedIn Google Plus Itu kan situs-situs yang sangat-sangat Besar sekali Anda dapat link Link dari situs-situs tersebut Sehingga Memastikan bahwa Google Tahu situs Anda Kemudian Install Plugins Plugins WordPress Ini Install WordPress SEO Bios Untuk beberapa Masalah teknis Di situs Anda Jadi Masalah seperti Robot.txt Metatext .xt Access Ini biasanya Secara default Jika Anda Menginstall WordPress WordPress SEO Nya Mas Yes Ini Itu biasanya Secara default Bakalan Apa ya Istilahnya Terselesaikan Sendiri Settingan default Sudah dioptimisasi Untuk Performa Yang bagus Di search engine Jadi Jika Anda Misal Punya situs baru Install Aja Plugin Ini Nanti Itu Kurang lebih Bakalan Diselesaikan Oleh Plugin Ini Sendiri Gimana Saya Mungkin Satu saat Bakalan Bikin Apa ya Istilahnya Video tutorial Gimana Caranya Setting Plugin Ini Karena Ini Memang Ada Advanced Plugin Ada Terlalu Banyak Setting Jadi Oke Nanti Suatu saat Bakalan Saya Bikin Kemudian Poin Selanjutnya Adalah Bahwa Anda Sebaiknya Men-submit Situs Anda Di Google Webmaster Tools Jadi Ini Adalah Tools Yang Bisa Anda Gunakan Jika Anda Seorang Webmaster Untuk Mencari Tahu Kesehatan Dari Situs Anda Performa Dari Situs Anda Dan Lain-lain Jadi Anda Cari Aja Di Google Masukkan Google Webmaster Tools Sudah Kemudian Anda Klik Itu Kemudian Anda Sign In Atau Sign Up Anda Bikin Google Akun Dulu Jika Masih Belum Bisa Sign In Dan Masukkan Situs Anda Verifikasi Dan Setelah Selesai Kemudian Anda Sebaiknya Men Submit Situs Anda Juga Di Google Analytics Yang Kurang Lebih Caranya Sama Seperti Google Webmaster Tools Ini Kemudian Jika Misal Karena Suatu Alasan Domain Yang Anda Beli Bekas Dari Situs Pump Ini Sangat Kecil Sekali Kemungkinan Terjadinya Tapi Mungkin Terjadi Anda Bisa Melakukan Site Bisa Meminta Site Reconsideration Request Ke Google Jadi Untuk Ini Anda Cari Aja Di Google How To Atau Masukkan Sites Reconsideration Request To Google Ya Semacam Itulah Anda Coba Cari Sendiri Saya Nggak Bakalan Jelasin Teknisnya Tentang Hal Ini Karena Ini Sebenarnya Di luar Topik Bahasan Dan Sangat Kecil Sekali Kemungkinan Terjadinya Jadi Saya Rasa Sekian Dari Saya Dan Sebelumnya Saya Mau Kasih Special Over Buat Anda Adalah Bahwa Jika Anda Ingin Teknik Yang Saya Gunakan Untuk Memastikan Situs Baru Saya Dan Domain Baru Saya Terindeks Dalam 24 Sampai 48 Jam Sebenarnya Bisa Sih Lebih Cepat Daripada Ini Tapi Saya Tidak Mau Over Promise Jadi Jika Anda Ingin Teknik Saya Untuk Membuat Situs Anda Atau Domain Baru Anda Terindeks Dalam 24 Sampai 48 Jam Anda Bisa Join Premium Membership Saya Di Syamsulalam.net Slash Daftar Senyum Jadi Seperti itu Jadi Saya Harap Anda Belajar Banyak Dari Video Ini Dan Sampai Ketemu Di Video Saya Selanjutnya Yang Pastinya Lebih Powerful Daripada Ini Jadi Terima Kasih Dan Salam